Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pandemologi harian. Seperti biasa hari ini, hari Senin, tanggal 26 April 2021, hari yang ya masih sama aja di indeks harga saham gorengan kita ini. IISG melemah 0,8% cuman ya nanti bakalan ada analisa seperti biasa IISG dan juga beberapa saham yang menurut saya menarik. Langsung aja kita masuk ke, oh iya sampai lupa ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran bisa sampaikan aja langsung ke komen youtube atau DM instagram insyaallah bakal selalu saya balas pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari teman-teman. Buat yang di youtube bisa saya bikin konten netizen bertanya cuan-cuan saya menjawab nanti bakal saya jawab disitu pertanyaan dari teman-teman. Cuman yang kemain sudah saya upload ya buat yang seminggu kemarin cuman mungkin bakalan saya perpendek durasinya biar tidak terlalu panjang. Kemain gara-gara saya sibuk jadi nge-uploadnya 1 minggu jadi durasinya sampai hampir 2 jam juga. Kedepan bakal saya perpendek mungkin 2 hari sekali lah ya biar gak terlalu panjang. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggalnya pencet-pencet aja, pencet like, pencet share ke teman-teman semua, pencet subscribe, dan lain sebagainya. Gratis tapi itu sangat berarti. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham ya. Senin sampai Jumat konten analisa, hari Sabtu konten metode trading, sharing-sharing trading, dan hari Minggu saham-saham potensial seperti itu. Langsung aja kita ke foreign flow dulu. Hari ini asing net sell dengan jumlah yang tidak terlalu besar ya, 226 miliar total net sell. Dan kalau kita lihat dari indeks dunia, mungkin kita lihat dari regional dulu, saya buka RTI ini, dari yang Hongkong, terus Shanghai, itu koreksi. Walaupun tadi pagi sebenarnya itu semuanya hijau ya, regional itu. Tokyo, Hongkong, Shanghai, sama Singapur itu hijau semua. Tapi waktu closing untuk Hongkong sama Shanghai-nya jadi merah. Sedangkan Singapur sama Tokyo masih hijau. Indonesia ngikut yang merah, udah biasa ya. Terus setelah itu juga untuk indeks US ada Dow Jones sama S&P 500 indeks itu juga hijau semua menguat tadi malam ya. Karena kalau US itu tradingnya kan malam jam 9 malam sampai jam 3 pagi seperti itu. Mereka menguat setelah kemarin melemah ya karena kebijakannya Joe Biden itu untuk menaikkan pajak kapital gain-nya sana. Nah, ya itu dia. Terus juga dari Bitcoin atau crypto ada tanda-tanda rebound juga. Karena saya melihat salah satu chart Bitcoin, ya Bitcoin itu dia double bottom ya. Jadi nggak tahu juga nanti kalau uangnya lari ke sana lagi seperti itu. Cuma, langsung aja kita ke sebelum masuk ke teknikannya IHSG ya. Kita masuk ke net foren buy dan net foren sell. Jadi net foren sell dulu yang menurunkan IHSG hari ini. Pertama ada bank BRI, total net sellnya 220 miliar. Lalu ada bank mandiri, net sellnya 153 miliar. Ini bank mandiri saya ada view kurang bagus, nanti saya analisa. Setelah itu ada bank BTN dengan net sell 100 miliar. Lalu telekom 36,6 miliar dan tower 24,6 miliar. Di posisi net buy atau yang dibeli asing, yang pertama ada saham primaduna kita. Yang hari ini bukan aneka tumbang ya, tapi aneka tambang. Dengan teman-teman yang menguat juga, nanti kita analisa. Ada antam, net buy 100 miliar dan dia naik 3%. Lalu Astra yang masih konsisten diakumulasi ya ketika blue chip-blue chip lain pada tumbang. Ini Astra kuning doang dia. Bagus, ini Astra ini serius. Kalau menurut saya ya kalau teman-teman, nanti aja ya kita analisa Astra-nya nanti aja. Lalu setelah itu ada bank BCA, 38,1 miliar. Lalu ada INCO, temannya Antam tadi ya, 29,4 miliar. Lalu bank BNI, 29 miliar. Nah sekarang kita masuk ke IHSG, teknikalnya ya. Di sini, ini chart IHSG daily dan masih sama menurut saya skenario-nya. Saya tidak akan mengubah skenario saya. Masih sama soalnya karena dia masih di dalam penan. Hari ini pun kelihatan ada shadow yang menolak ke bawah penannya. Jadi kalau saya lihat, ya dia closing-nya masih ditarik agar masih di dalam penannya. Dan oke, ini bagus sebenarnya. Hari ini gap sudah tertutup. Teman-teman masih ingat, waktu di sini dia mantul tuh ya. Ini kan meninggalkan gap walaupun kecil. Nih, ini hike-nya 5,957. Ini low-nya 5,962. Jadi ada sekitar 5,7 ke 6,2. 5 poin ya, ketutup. Dan hari ini low-nya ada di 5,955. Artinya gap sudah ditutup. Harapannya ini adalah persiapan untuk naik swing hike ya. Harapan saya seperti itu. Karena yaudah, biar gap-nya ditutup dulu. Habis itu langsung swing hike ke atas. Harapan saya seperti itu. Dan dia juga sekarang tepat ada di garis penannya ini. Yang bawah ini ya. Entah ini penan atau simetrical triangle. Kalau menurut saya ini penentuan ya. Tapi lebih ke penan sih. Penentuan. Jadi kayak kalau misalkan dia breakout ke atas. Ya continuation, bullish-nya. Kalau breakout ke bawah, yaudah. Dia nggak jadi ke atas seperti itu. Jadi ini pattern 50-50. Kalau nggak salah teorinya seperti itu. Dan ya sebenarnya penurunan hari ini cakep sih. Dan harapannya setelah hari ini bottoming. Adanya besok tinggal IHSG rebound. Karena jatah turunnya sudah habis. Gitu. Kecuali besok ya cuman kocokan satu hari ya. Kayak naik turun-naik turun satu hari. Biar dikocok-kocok dulu. Habis itu baru naik. Semoga aja besok candle-nya bagus ya. Karena hari ini menurut saya penurunannya pun lumayan oke. Karena dia nutup gap. Nggak apa-apalah. Termaafkan. Kalau hari ini nggak nutup gap itu. Yang baru nggak termaafkan itu seperti itu. Terus kalau dilihat dari RSI-nya. Sebenarnya IHSG ini ada hidden bullish divergent. Jadi kan ada regular bullish divergent. Sama hidden bullish divergent. Sama juga untuk beris ya. Ada regular bearish divergent sama hidden bearish divergent. Jadi kalau yang hidden itu untuk continuation. Sedangkan yang regular itu untuk momentum pembalikan arah. Nah kalau kita lihat di sini. Ini namanya ada hidden bullish divergent. Dimana ketika harga itu cenderung naik ke atas. Tapi RSI cenderung turun ke bawah. Kalau misalkan teman-teman bingung. Teman-teman bisa buka aja. Nah ini nih. Yang terjadi di IHSG sekarang itu hidden bullish divergent. Nah ini. Ini hidden. Hidden divergent yang bullish ya. Harga itu naik. Tapi RSI itu turun. Ini. Harga ini naik. Tapi RSI itu turun. Walaupun penurunannya kecil ya. Tuh. Itu yang saya lihat di sini. Jadi sebenarnya. Harusnya kenaikan itu continuation. Cuma karena indeksnya aja yang baru agak mabuk. Mungkin ini. Ada alasan dibalik nganu juga ya. Kayak BPJS itu. Yang kemarin info. Ya saya baru dapet info tadi sih. Ada kayak berita yang saya baca. Dan. Saya logika-logika. Sebenarnya masuk akal juga. Kalau misalkan teman-teman tau. Itu kan BPJS itu kan. Mau mengurangi porsinya di saham gitu ya. Sedangkan BPJ. Sekelas BPJS itu gak boleh cut loss. Artinya apa? Dia harus menjual saat minimal 0% lah BEP. Karena kalau cut loss. Itu nanti manajer investasinya bisa kena kasus korupsi. Seperti itu. Dan. Logikanya. Ya BPJS ini bakalan taking profit. Saham-saham yang udah. Untung. Apa aja sahamnya. Sudah pernah ada yang bocor. Cuman kalau menurut saya. Itu tidak. Tidak pasti ya. Karena. Menurut saya sekelas portonya BPJS itu. Tidak mungkin kalau sampai bocor ke publik gitu. Karena kan BPJS itu kan bukan TBK. Kecuali di TBK ya harus kasih tau. Dia investasi dimana aja. Tapi kalau bukan TBK. Ya sebenarnya gak ada alasan untuk membocorkan ke publik gitu. Cuman yang kita tahu. Sekelas BPJS ya pasti dia investasinya di saham-saham yang bukan gorengan gitu. Makanya ISG tertekan. Dengan. Saham-saham blue chipnya. Mungkin ini ulah BPJS bisa juga. Dan. Kenapa gak naik-naik. Karena misalkan ya. Saham asing mau diangkat. Tapi nanti ketika iju. BPJSnya taking profit. Ya itu kan PR juga kan. Asingnya malah jadi rugi kan. Ngangkat. Ngasih cuan ke BPJS juga. Seperti itu. Itulah namanya pertarungan bandar lokal dan bandar asing itu seperti itu. Jadi. Bandar pun bisa bersaing ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi mungkin ya. Gak tahu sih. Mungkin mereka bisa. Apa ya. Kayak. Ngobrol-ngobrol dulu lah. Negosiasi. Biar gak taking profit dulu. Semoga aja bisa terjadi seperti itu. Dan. ISG segera buli seperti itu. Itu tadi cuman sekedar apa ya. Logika nalar dari saya. Untuk yang realnya saya tidak tahu benar-benar terjadi atau enggak. Karena untuk data sampai. Yang saya omongkan sampai sedetail itu belum ada. Cuman untuk data sekarang ya yang muncul di publik baru BPJS mengurangi porsi saham ya. Porsi investasi di saham. Seperti itu. Cuman mungkin ya bisa juga terjadi seperti itu. Itu. Kalau mungkin yang membuat ISG selalu tertekan selama ini ya. Seperti itu. Tapi ya. Sebenarnya. Penuruan kayak gini tuh bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan kita bisa lihat tanda-tandanya ya. Kayak ini kan tadi udah ada. Hidden bullish diversion. Yang artinya harusnya tuh tetap bullish. Tapi. Ya baru. Seperti ini. Dan kalau misalkan dilihat ya sebenarnya arahnya pun ke atas kan. Inilah makanya kenapa ada penan tuh. Walaupun dia koreksi-koreksi. Dalam jangka pendek. Tapi sebenarnya kalau dari sini. Bateming 31 Mart ini. Oke lah. Bateming sinilah. 13 April ini. Dia tuh arahnya ke atas gitu loh. Ini pun arahnya ke atas. Itulah. Karena. Ya. Kalau semakin pendek. Time frame. Volatilitas tuh semakin besar. Kalau teman-teman trading pakai candle. 1 menit. 5 menit. 15 menit. Wih itu volatilitas semakin besar lagi. Maka nih sebenarnya kenapa. Investasi paling aman tuh jangka panjang. Cuman ya. Tidak semua orang mau. Kayak lambat ya. Orang kan mikirnya masuk ke saham tuh. Maunya. Kayak cepat. Kayak cepat. Kayak cepat. Alhasil gak belajar. Tapi ngikutin rekomendasi-rekomendasi tanpa ilmu. Langsung ngajar kanan tanpa trading plan. Yang terjadi boncos. Habis itu tinggal menyalahkan saham itu riba. Itu kan. Biasanya yang terjadi seperti itu ya. Tuh. Ya itu tadi kayak. Cuman intermezzo aja. Pembukaan sebelum. IISG ini. Yang pasti overall. Outlook saya untuk IISG. Masih bagus. Sampai kapan. Sampai penan ini jebol. Ketika penan ini jebol. Di candle daily-nya. Dia closing di bawah. Kan belum pernah nih. Dia closing di bawah penan ini ya. Ini juga belum. Walaupun ada shadow. Tapi dia closingnya di atas. Ini juga. Walaupun ada shadow nutup gap. Tapi closingnya di atas. Sampai IISG closing di bawah penan ini. Baru saya akan mengubah skenario saya. Seperti itu. Tapi selama dia belum jebol. Skenaryonya masih sama. Dan malah sekarang ini. Angka terbaik buat entry. Kalau kita trading di IISG. Nah itu. Tapi kalau misalkan. Kita kan tapi kan gak trading di IISG kan. Kita trading di saham-saham. Ya tinggal cari saham-saham. Yang udah pada bottoming hari ini. Harapannya. Ini udah mentok. Ya mungkin besok lah. Besok shadow doang ke bawah. Ngelanjutin panic selling hari ini. Shadow. Habis itu mantul ke atas. Ya harapannya seperti ini sih. Seperti ini ya. Waktu 29. 1 Februari ini. Dia turun sampai sini. Terus selanjutnya turun sampai sini. Tapi pantulannya naik 3,5% tuh IISG. Gila sekali tuh. Dan nanti lagi juga udah mau ganti bulan. Udah 26 April ya. Ya harapannya mentok-mentok 1 Mei lah. 1 Mei. Tapi 1 Mei tanggal merah ding. Hari buruh ya. Ya mungkin 2 Mei lah. 2 Mei naik. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi gak tau juga. Kalau ternyata nanti demo bikin chaos malah turun. Yang pasti itu sih. Yang terpenting adalah. Gimana kita memposisikan diri kita. Dan bagaimana trading plan kita. Seperti itu. Itu untuk ulasan tuh IISG. Dan kalau kita lihat dari support resistennya. Masih sama. Sama juga. Karena IISG ini sebenarnya belum kemana-mana dia ini. Jadi kayak. Ya cuman mungkin nambah ulasan. Tapi untuk level-levelnya masih sama. Saya pun masih pakai Fibonacci. Dan sekarang tepat di 0,65. Golden pocket ya. 0,618 sampai 0,65. Pas banget disini. Di support penan. Terus juga ada Fibonacci 0,618 sampai 0,65. Itu. Harusnya penurunan sudah semakin terbatas. Mentok-mentok. Ya dia cuman shadow ke bawah. Tapi besok langsung naik. Mungkin kayak ginilah harapannya itulah. Dan semoga ya. Semoga terjadi di minggu-minggu ini. Itu harapan saya. Karena sudah bottoming. Inilah yang dimaksud dengan titik nadir ya. Kalau dia nggak mantul. Yang terjadi apa? Ya breakout. Kalau breakout ya dah beris IISG. Mungkin target penurunannya. Ya pertama kesini dulu. 58,50 ini. Kalau jebol bisa kesini. 55,55 ini. Kalau masih jebol bisa kembali kesini. 5,300. Tuh. Itu kalau misalkan dia turun ke bawah ya. Cuman kan belum terjadi. Nah. Kalau saya lebih suka. Melihat keadaannya ya. Dari divergen-nya. Terus dari transaksinya. Keadaan-keadaan sahamnya. Menurut saya skenario-nya dia bakalan ke atas. Karena ini sebenarnya bukan penurunan yang masif. Cuman indeks itu baru lesu. Jadi turunnya tidak disertai dengan volume-volume. Seperti itu. Itu untuk IISG. Ya harapannya tadi ya. Pakai Fibonacci ini. Dia segera bisa mantul. Breakout sini. 0,5 ini. Di sekitar 6068. Lalu bisa breakout. 6120-an ini. Karena ini kan resisten ya. Di sini nih. Dua kali dia gagal. Nih. Satu kali. Ini dua kali di sini. 6.100. Kalau misalkan 6.100 ini bisa breakout. Pegang ngomongan saya. Dia bisa ke sini. Ke resisten penannya. Seperti itu. Itu untuk IISG. Nah. Sebelum masuk ke saham-saham pilihannya. Ini ada iklan ya teman-teman ya. Tapi santai aja. Bukan dari sponsor. Karena ini. Usaha punya saya sendiri. Ini Jubejet. Jadi ini ordernya saya sendiri. Jubejet ini jual beli gadget. Itu media buat titip jual. Ada bisa menjual seluruh gadgetnya ya. Seperti HP, laptop, tab, kamera, headset, jam, dan lain-lain. Mau jual. Ya apapun lah. Yang menurut teman-teman gadget itu. Silahkan bisa titip jual di Jubejet. Biaya titip jualnya cuma mulai dari 10.000 rupiah aja. Nanti pembayarannya via bisa BCA, BNI, Gopay, OVO. Jadi silahkan buat teman-teman ya. Banyak juga ada yang jual HP, tab, stick PS, jam tangan, kamera, headset. Ini buat ngukur temperatur suhu. Itu. Buat teman-teman yang pengen jual gadget-gadgetnya. Entah punya gadget yang nganggur. Atau memang butuh media buat menjual gadget. Silahkan bisa ke Jubejet. Ini usaha saya sendiri. Instagramnya at J-U-B-E-D-J-E-T ini. Nanti saya tulis di deskripsi juga. Dengan followersnya 21.000. Nanti kalau teman-teman ke sini dan mau titip jual. Bisa lihat cara titip jualnya. Atau langsung kontak admin aja. Nanti bakal dialayani sama admin saya. Seperti itu. Oke. Kembali lagi ke indeks harga saham gorengan. Langsung aja kita masuk ke beberapa saham. pilihan hari ini yang cukup menarik ya. Kita mulai dari bank BRI. Yang asing jualan lumayan hari ini. Ada big distribusi dari Avenger ya ini ya. BK, AK, ZP, CS, MS. Dah ini broker kakap semua ini. Bukan broker little yang pasti. Kalau misalkan yang jualan no offense ya ini ya. Cuman ya ini cuman. Kadang ada juga institusi yang pakai broker-broker retail juga ada. Cuman ya lebih banyak bandar-bandar yang pakai broker-bandar gitu. Dan lebih banyak retail-retail yang pakai broker-retail. Cuman tidak menutup kemungkinan ada juga institusi yang pakai broker-retail juga. Tapi kalau saya melihat ini. Bahkan ada juga retail yang pakai broker-bandar. Cuman kalau saya lihat dari keadaannya ini ya. Bisa jualan sekian, sekian, sekian. Ini kayaknya bukan retail sih ini. BK, AK, ZP, CS, MS ini. Seperti itu. Tuh, itu untuk bank BRI ya. Jadi MVP-nya hari ini bank BRI. Ini dia turun hampir 3% ya. 2,59%. Dengan distribusi dari asing. Itu untuk view jeleknya. Untuk view bagusnya apa? BRI kembali ke harga termurahnya. Pertama kita lihat dari Moving Average 200. Ini warna hitam ini ya. Harga termurah berdasarkan EMA 200-nya ada di 4126. Yang artinya kalau misalkan besok teman-teman entry. Dapat barang di saat 4126. Itu resiko kecil sekali. Setelah itu tinggal pasang stop loss. Misalkan 2-3% di bawah 4126. Seperti itu. Kalau misalkan stop lossnya kena. Yaudah exit aja. Itu biasanya breakout. Dan nanti kita tunggu di support selanjutnya. Di sekitar 4.000. Seperti itu. Itu kalau dari Moving Average. Nah, kalau dari trend. Oke, bank BRI udah jebol ya ini ya. Setelah kemain dia jebol. Hari ini kemain dia pullback. Dan hari ini jebol lagi. Itu. Itu untuk view kurang bagusnya. Untuk view bagusnya. BBRI ada di golden pocketnya lagi. Sekali lagi. Nah, tapi dia udah jebol juga. Nih. 4220 sampai 4180. Seperti itu. Kalau misalkan kemain dia udah mantul 2 kali. Ini juga. Ya, sebelumnya sih pernah juga ya. Waktu di sini nih. Dia udah closing di bawah 0,65 ini 4180. Tapi kembali ke atas. Ya, harapannya bisa kembali ke atas lagi sih. Dan menurut saya. Kalau misalkan teman-teman agresif. Berani spec buy. Silahkan bisa beli di area 4100 sampai 4120. Itu resiko kecil sekali. Cuman kalau teman-teman konservatif. Tidak agresif. Lebih baik tunggu konfirmasi. Setidaknya ada candle hammer kek. Atau misalkan ada iju-iju dikit lah gitu. Nah, baru teman-teman masuk di situ. Seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat kayak kemain waktu Astra ya. Nanti aja kita buka chartnya Astra sendiri. Waktu pembelikan arahnya dia. Seperti itu. Jadi sebenarnya. Bang Barry ini resikonya sudah kecil-kecil juga. Di area sampai 4100 lah. Itu base buy. Dan resiko sangat kecil. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia memang jebol. Dari 0,618 ya. Ya berarti selanjutnya dia ke sini. 4020 ini. Di 0,786. Itu resiko lebih kecil lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman mau swing. Dan tadi ya konservatif ya. Bisa nyicil masuknya. Misalkan sekarang masuk 60% dulu. Kalau turun sampai 4.000 masuk 40%nya. Kayak gitu. Karena ya menurut saya harusnya mantul sih ini. Minggu-minggu ini harusnya YSG mantul. Harusnya ya. Harusnya. Semoga lah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan memang dia jebol sampai 4.000. Yaudah tinggal masukin sisanya. 40%nya. Seperti itu. Setidaknya average nanti bakal di tengah-tengah sini. Lebih bagus lah daripada 100% disini. Terus kena cut loss. Kalau misalkan yang teman-teman trading. Itu bisa masuk 100% disini. Tapi pasang stop loss. Jadi kalau kena stop loss. Langsung keluar. Sekitar 3%-an lah ya. Di bawah 4.100. Seperti itu. Itulah. Ini di titik-titik semakin bagus kok. Nanti saya liatin skemanya di Astra. Yang terjadi Astra ini sekarang bagus banget. Kalau menurut saya. Nanti kita analisa. Ini untuk bank BRI ya. Yang pasti selama 4.000 belum jebol. Menurut saya masih oke. Untuk bank BRI ini. Tuh area bayinya 4.120. Sekarang lah. 4.180 sampai 4.000. Itu areanya bank BRI. Resiko sangat kecil. Tapi kalau sampai jebol 4.000. Yaudah. Iya iski siap-siap turun juga. Itu aja. Seperti itu. Itu untuk bank BRI. Masih terjaga kalau menurut saya. Nanti tiba-tiba kalau misalkan mantul ya. Kalau teman-teman pada berani nyerok. Dan tiba-tiba teman nanti BRI mantul. Yaudah. Itu teman-teman melakukan sebagai bandar itu. Beli waktu merah. Jual waktu hijau. Karena retail itu kebanyakan kalau merah malah cut loss. Kalau hijau malah beli gitu. Sedangkan kalau bandar. Kalau harganya bagus dia beli. Waktu harganya naik dia jualan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau trade like a bandar. Alias trade like a pro. Ya harus berani seperti itu. Bisa kok memperkecil resikonya dengan cara money management. Setidaknya bisa dua opsinya. Pasang stop loss atau masuknya nyicil. Itu aja kalau teman-teman mau spec buy. Itu untuk bank BRI. Next kita ke bank mandiri. Nah ini sebenarnya yang kurang bagus dari bank mandiri ya. Walaupun kemain dia udah terjadi divergen. Kalau ini reguler ya. Harga turun. Tapi RSI atas. Harusnya sih harusnya mantul. Tapi ternyata dia masih turun lagi. Jadi gak jadi divergennya ini. Ini kan harga turun. RSI nya juga turun. Artinya gagal divergennya. Seperti itu. Dan yang saya lihat. Bank mandiri ini sudah breakout jebol. Dan saya melihat sesuatu yang skema kurang bagus lagi. Ini dia ada head and shoulder. Ini kenapa saya tadi bilang bank mandiri kurang bagus ya. Ini shoulder kiri. Ini headnya. Ini shoulder kanan. Kalau mau lebih jelas bisa kita lihat di candle weekly. Ini ya. Ini sama aja sih sebenarnya. Shoulder kiri. Ini headnya. Ini shoulder kanan. Dan dia udah breakout. Waktu breakout pun volumenya juga besar. Hari ini dia. Berarti breakoutnya bukan di sini sih ya. Ya kalau kemensi saya toleransinya 6.100 ya. 6.000 lah. Ini kita lihat waktu dia jebol 6.000. Volumenya kayak gimana. Nah ini heightnya 6.025. Low-nya 5.950. Ini candle waktu breakout 6.000. Volumenya besar sekali. Ini. Saya bukan aku takutin. Saya cuma melihat apa yang ada di depan muka saya. Karena trader itu trade what you see gitu. Kalau misalkan dia mantul ya bagus banget. Dan harapan saya pun mantul. Karena kalau nggak mantul ya dia bakal memberatin IHSG. Kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan yang saya lihat. Harusnya. Harusnya ini bakalan koreksi. Bank Mandiri ini. Tadi sebenarnya saya udah lihat. Waktu Bank Mandiri di bawah 6.000 ya. Wah kok Bank Mandiri di bawah 6.000. Saya lihat trade-nya waktu 6.000 juga volumenya besar. Tuh. Harapan saya bisa kayak BCA kemarin. Dia kembali ke atas 30.000. Tapi volumenya besar gitu. Cuman ternyata Bank Mandiri closingnya di bawah 6.000. Jadi takutnya ini adalah pullback. Jadi dia breakout. Habis itu pullback ke atas. Dan siap turun lagi. Nggak tahu ya. Tapi yang saya lihat seperti itu. Dan by pattern. Target penurunannya bisa sampai ke sekitar 5.500. Sampai ke sini. Ini area support juga nih. 5.500 sampai 5.000. Ya area 5.500 lah. Ini ya. Kita mengukur patternnya. Kita pakai panjang head-nya. Kalau pakai by teori-nya malah dia sampai ke 5.000. CMIIW ya. Correct me if I'm wrong. Tapi kalau menurut saya 5.500 sudah cukup banget lah. Ini untuk Bank Mandiri tuh. Tapi kalau misalkan sampai 5.000 beneran ya. Yaudah mau gimana lagi. Pasti itu setupnya bakalan lebih cakep lagi tuh. Kalau dia sampai 5.000 itu bakalan murah banget. Cuman kalau menurut saya ini Bank Mandiri ada arah koreksi dulu ke arah 5.500. Cuman selalu aja. Ini saham bagus. Nanti ketika dia rebound. Yaudah dia bakalan rebound juga kok. Nanti tunggu aja. Ketika dia masuk RSI masuk oversold. Dan udah di area 5.500. Silahkan kalau mau average down. Tapi kalau misalkan teman-teman sekarang mau cut loss. Ya silahkan juga. Pokoknya keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Yang pasti yang saya lihat seperti ini. Dan kalau menurut saya ya. Menurut saya dia bakalan bisa turun sampai 5.500-an lah. Seperti itu. Itu outlook kurang bagus saya dari Bank Mandiri. Seperti itu. Cuman kalau misalkan besok dikasih pullback. Sampai ke 6.225. Atau 6.000 lah. Ya itu lebih baik keluar dulu aja. Karena takutnya dia pullback terus turun. Kayak ini ya. Mungkin pullbacknya udah. Karena area demandnya itu sebenarnya di area sini. 6.225 sampai 6.350 ini. Untuk Bank Mandiri ini. Oke lah sampai 6.000 bisa juga. Yang pasti sekarang udah breakout. Itu aja. Yang saya lihat dia udah jebol. Untuk support kuatnya. Jadi mungkin bakal mencari support selanjutnya. Sampai ke 5.500. Apakah bisa terjadi? Jelas bisa. Apakah bisa tidak terjadi? Jelas bisa juga. Kita lihat aja yang besok. Tugas kita hanya menempatkan posisi di posisi yang aman. Seperti itu. Dan kalau menurut saya. Amannya nanti ketika tekanan jual sudah selesai. Bank Mandiri bisa mulai masuk lagi. Ada potensi juga kok. Dia masih ada gap. Belum ketutup ya di sini. 6.650 tuh. Nanti kalau misalkan kejemput di 5.500. Bisa mulai ngecil masuk. Target 6.650 itu juga cuannya lumayan tuh. Besar untuk sekelas Bank Mandiri. Tuh itu aja outlook kurang bagusnya untuk Bank Mandiri ya. Next kita ke BBTN. Yang kayaknya sudah jebol juga. Ya sebenarnya belum sih. Mentok-mentok 1.500 ya. Cuman dia hari ini closingnya 1.570. Volumenya besar juga. Ini sebenarnya kurang bagus sih. Kalau misalkan bentuknya kayak gini ya. Ini kan bulis beris apa ya. Kalau gak salah nama patternnya tuh beris. Beris harami apa ya. Harami. Kayaknya bukan engulfing deh. Beris harami kalau gak salah. Atau dark cloud clover ya. Dark cloud clover tapi harusnya di atas sih. Kalau di bawah gak tau juga ini. Yang pasti saya melihat kurang bagus juga. Untuk Bank BTN juga. Kenapa? Karena dia koreksinya volumenya besar-besar. Kalau misalkan kemarin waktu hijau ini volume gede. Koreksinya kecil-kecil. Saya entry. Ini namanya dikasih diskon. Dijemput. Jemput penumpang. Tapi ternyata dia breakoutnya volume besar. Turunnya volumenya besar juga. Dilihat juga ada distribusi dari asing. Hari ini juga turun 3% ya. Seperti itu. Untuk batas toleransi akhir itu 1.500 sebenernya. Untuk Bank BTN ini. Kalau misalkan dia sampai jebol 1.500. Wah menurut saya wassalam ini. Dia bisa turun sampai mana ya. Ini mungkin double top atau. Ya double top lah mungkin ini. Bisa sampai sini mungkin bisa nih. 1.100an. Atau mungkin dia kesini ya. 1.370. Seperti itu. Untuk Bank BTN. Yang pasti kalau menurut saya outlooknya. Sedang tidak bagus. Tapi apakah bisa rebound juga? Ya bisa juga. Karena sekarang dia di area demand. Kalau untuk amannya. Besok lihat ketika dia di area 1.535. Sampai 1.500. Apa yang terjadi di sana. Kalau misalkan di sana terjadi rebound. Dengan volume dan akumulasi. Nah itu menarik banget. Karena harga bakal murah banget di sana. Tapi kalau ternyata jebol dengan volume besar. Lebih baik exit dulu. Tunggu bottomingnya. Seperti itu. Itu untuk Bank BTN. Next kita masuk ke Telkom. Nah Telkom ini juga saya sudah lihat jebol juga ya. Seperti ini. Dia sudah break out area demandnya. Dan kalau menurut saya target penurunannya. Mungkin bisa sampai sini. 3.100 sampai 3.000. 3.180 lain lah. 3.180 sampai 3.200. Itu target penurunan Telkom ya. Tuh. Seperti itu. Dia sudah jebol. Yang kemarin saya bilang. Area demand itu 3.300. Dan toleransi akhir sampai low-nya ini ya. 3.280. Dan sekarang dia ada closing di 3.250. Jadi kalau menurut saya. Dia bakal mencari bawah lagi. Toleransi akhir atau mentok-mentok sampai 3.140 nih. Low-nya ini ya. 3.140 itu bakal jadi support kuat di sana. 3.140 sampai 3.130. Kalau teman-teman mau spec buy. Mau masuk di Telkom. Menurut saya angka yang bagus di sana itu. Cuman kalau dari sisi positifnya. Hari ini volume tidak terlalu besar. Tapi terjadi akumulasi oleh asing ya. Walaupun volume tidak besar juga. Cuman 36 miliar. Seperti itu. Yang pasti ini ada outlook kurang bagus. Karena dia sudah jebol supportnya. Itu kalau menurut saya. Seperti itu. Saya tidak tebar fear. Saya tidak mengakut-takuti. Saya hanya menganalisa. Dan silahkan kalau teman-teman cocok dengan alisa saya. Tapi kalau nggak cocok ya. Nggak masalah kalau teman-teman punya analisa sendiri. Bahkan bisa diskusi. Komen. Misalkan. Saya nggak setuju mas. Ini Telkom harusnya bla-bla-bla. Itu bahkan lebih oke juga. Saya juga terbuka untuk itu. Itu untuk yang kurang bagus ya. Sekarang kita masuk ke yang bagus-bagus nih. Yang di Borong Asing. Mulai dari Antam ya. Yang bukan aneka tumbang. Aneka tambang. Akhirnya dia naik. Sebenarnya kalau volume daily-nya kurang bagus. Karena belum terlalu besar ya. Volume-nya masih kecil. Di bawah rata-rata. Cuman kalau kita lihat dari akumulasinya. Ada akumulasi. Big akumulasi. Dan yang jualan BK. AK. CS. YU. Yang jualan PD ya. If you know what I mean aja dah. Itu aja. Menurut saya ini ada apa ya. Outlook bagus. Karena serentak naik juga. Mungkin kita cek harga komoditasnya ya. Eh salah. Kita lihat harga komoditas nickel. Biasanya kalau kayak gini. Terjadi sesuatu. Entah. Sudah terjadi atau belum terjadi. Tapi kalau kayak gini. Biasanya kan. Price tuh discount everything gitu. Oke. Ini apakah nickel breakout? Gak tau juga ya. Yang pasti dia. 23 tuh kapan tuh. 23. Ini 26. Oh. Kemarin 23 tuh berarti hari Jumat ya. Hari Jumat tuh dia naik. Naik lumayan. Dan hari ini masih melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Tuh. Kalau misalkan nickel ini bisa breakout sini ya. Hike-nya yang ini. Ini kalau misalkan dia ada disini. Kalau menurut saya cakep. Untuk saham-saham nickel itu. Tuh. Dan inilah yang menjawab. Kenapa hari ini harga nickel. Harga nickel lagi. Saham-saham nickel pada naik ya. Ada inko. Antam. Kayaknya harum juga naik deh. Sama tins. Itu satu. Satu. Satu tema lah mereka lah. Serempak itu. Trio metal tuh. Seperti itu. Menurut saya kenaikan hari ini bagus. Nah. Ini namanya patternnya. Kalau nggak salah. Morning star. Jadi penurunan. Walaupun sebenarnya bukan ditemukan di downtrend ya. Kalau morning. Ya nggak. Mesti downtrend juga sih. Pokoknya ini candle merah. Ini doji. Terus candle hijau. Ini morning star. Harusnya ini pembalikan arah. Pattern reversal. Dan dia udah deket dengan area breakoutnya. Area breakoutnya ini garis biru ya. Downtrendnya dia dari 21 Januari sampai. Ya inilah. Pokoknya saya nyambungin garis ini. Dan ini adalah namanya descending triangle. Harusnya ini continuation. Seperti itu. Dengan catatan dia breakoutnya ke atas. Kalau misalkan besok antam. Bisa sampai breakout sini ya. Kayak brisk main dia breakout. Nggak tau sekarang. Mungkin baru dites. Kalau dia bisa breakout 2430. Ini resisten dia kelihatan banget nih. Di 2430 sampai 2450 lah. Itu resistennya dia. Dan dia bisa breakout garis biru ini. Menurut saya antam bakalan lari lagi. Dan dia bisa nutup gap lagi. Dengan catatan kalau harga nickel bagus ya. Itu biasanya terjadinya bareng-bareng nanti. Harga nickelnya breakout. Harga antamnya breakout juga. Terus udah rally lagi. Habis itu berita bagus pada keluar. Elon Musk mau masuk Indonesia lagi. Elon Musk Tesla mau masuk Indonesia lagi. Ya biasanya kayak gitu. Itu kan berita-berita itu kan cuma buat perame ya. Biar retail-retail itu pada tau gitu. Karena butuh juga yang namanya partisipasi publik gitu. Seorang bander. Biasanya disini fase akumulasi. Nanti ketika breakout. News-news dikeluarkan. Dah. Retail-retail masuk. Di markup. Habis itu bandernya jualan. Seperti itu. Ini view saya untuk antam. Kalau misalkan teman-teman mau entry. Karena ada deket resisten ya. Alangkah lebih baik. Tunggu setelah dia breakout 2450. Kalau bisa setelah breakout. Don't rent channel ini. Besok berarti dilihat chartnya. Waktu running trade besok ya. Kalau besok dia breakout volume besar. Breakout 2450. Terus dia retest ke 2450. Itu base entry sekali. Kalau menurut saya. Ada potensi dia nutup gap ke 3000. Dan masih lumayan juga ya. 2450 sampai 3000 itu. Berapa persen tuh. 2450 sampai 3000. Sini nutup gap ya. Ini target nutup gap masih 20%. Tuh. Ada potensi ya. Dilihat dari yang beli hari ini juga. Kakap-kakap ini yang beli. Seperti itu. Menarik kalau menurut saya yang antamnya. Cuman stop loss jangan lupa juga. Support terdekatnya dia ada di 2300. Kalau misalkan dia besok turun ke 2300. Menurut saya itu bisa buy on weakness. Tapi kalau mau buy on breakout. Bisa di 2450. Cuman hati-hati aja. Karena dalam pasar yang seperti ini tuh. Buy on breakout tuh. Susah berhasilnya. Kayak gajah tunggal tadi pagi juga. Gagal ya. Break outnya dia. Seperti itu. Tuh. Tuntuk antam. Masih lumayan oke. Kalau menurut saya. Tinggal dilihat aja. Seperti apa. Yang pasti. Harus punya trading plan. Dan juga stop loss sendiri. Nah. Karena kita ada bas antam. Kita harus bias teman-temannya. Kita masuk inko. Yang juga diakumulasi asing hari ini. Ini candle-nya bagus. Solid banget ini. Bully saya. Wait more bozu. Walaupun kecil ya. Tuh wait more bozu. Harusnya besok lanjut hijau ini. Harusnya ya. Kalau buy teorinya. Ada volume juga. Di atas rata-rata. Seperti itu. Ini yang kemarin saya bilang. Beberapa hari yang lalu. Saya bikin konten tentang inko. Ini inko ini sudah. Di harga murahnya dia ya. Saya ingat banget. Waktu itu kontennya. Kalau mau entry. Bisa di area 4150. Stop loss-nya di bawah ini. Low-nya ini. 4110 ini. Tuh. Kenapa saya bilang. Sudah aman untuk entry. Karena sudah terjadi yang namanya. Regular bullish divergent. Tuh. Ketika harga turun. Tapi RSI naik. Nah. Itu artinya. Penurunan itu sudah semakin melemah. Tuh. Ini. Ini untuk inko. Dan. Ya. Yang terjadi seperti ini. Dia naik. Volumenya pun lumayan. Ada akumulasi juga. Sepertinya dari asing. Oke. Nggak sebagus antam tadi akumulasinya. Cuman kalau dilihat. Dari foreign flow-nya. Ada spek ke atas sedikit ya. Seperti itu. Itu asing masuk. Kalau kita. Saya lihatnya di RTI ya. Di akumulasi asing 29 miliar. Jadi ini menurut saya cakep juga. Untuk inko ini. Sama kayak antam ya. Seperti itu. Itulah gunanya divergent. Kalau mau buat nangkep-nangkep saham yang mau jatuh. Atau kalau kira-kira. Saham uptrend patahnya di mana. Nah itu bisa dilihat divergent-nya. Penting itu salah satu pilar trading itu. Divergent itu. Jadi teman-teman. Kalau udah ngeliat yang namanya divergent. Kalau misalkan bearish divergent. Ya keluar duluan aja. Kalau bullish divergent. Spek buy masuk nggak masalah. Yang penting trading plan tepat. Ini kalau teman-teman masuk di 4140. Stop loss di 4110. Kan juga. Apa ya. Di bawah 4100 lah. Itu kan resiko kecil banget itu. Tapi bisa juga divergent gagal. Kayak bank mandiri tadi ya. Divergent-nya gagal. Karena belum konfirmasi. Seperti itu. Dan sekarang dia ada di area support-nya. Kalau menurut saya ini udah breakout nih. Karena ada shadow di atas ya. Jadi kayaknya dia breakout terus retest. Sekarang dia di area support-nya nih. Area 4300. Itu base buy-nya untuk Inco. Masih oke banget sih. Kalau misalkan beli di 4300. 4300 support 1. Support 2-nya ada di area 4150. Tuh tinggal teman-teman bisa menerima resiko. Sampai seberapa. Seperti itu aja. Untuk target. Kalau menurut saya ada di sini dulu. 4470 nih. 450 ini. 4500 nih ya. Itu akan area resisten. Setelah itu sampai sini. Next ada di sini lah. Sekitar sini nih. 4700. Lalu 4850. Kalau bisa breakout 4850. Target dia 5000. Kalau misalkan bisa breakout 5000. Target dia nutup gap. Dah. Itu untuk Inco. Tinggal nanti lihat. Gimana progresnya dia. Kalau misalkan nggak bisa breakout. Ya udah. Berarti jatahnya nggak nutup gap sekarang gitu. Tapi kalau breakout ya. Kita lihat aja nanti. Next kita ke harum. Ini juga proxinya nickel ya. Tapi campur batu bara ini. Nggak tahu juga lah. Beda sama teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tadi udah pada rebound. Ini harum hari ini volumenya kecil ya. Dibuat rata-rata. Cuman ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang mau spec buy. Karena dia sedang di area yang resikonya sangat rendah banget ini. 4860 ini. Stop loss bisa taruh di bahan 4660 lah. Kalau nggak sini 4760 ini. Yang pasti ini udah di area support kuatnya dia. Tuh. Resiko kecil kalau beli di support. Itulah teknik yang namanya buy on weakness itu resiko kecil. Karena kalau misalkan dia jebel ya kita tinggal exit gitu. Tinggal batasi resikonya. Tapi kalau buy on breakout. Kita ikut breakoutnya dia. Terus ternyata false breakout. Nah itu resiko besar. Dan kayaknya kalau yang saya lihat-lihat ya. Ini harum mau bikin double bottom. Kalau misalkan dia rebound nih. 4860. Target kesini dulu. 5740. Nah kalau misalkan breakout. Dia double bottom. Jauh itu targetnya. Mungkin bisa sampai 6800. Masih cakap untuk harum ini. Tinggal perkecil resiko aja. Seperti itu. Ini juga waktu dia rebound volume besar. Dua kali reboundin ya. Volume besar. Tapi waktu koreksi volume-nya kecil-kecil. Harusnya bagus sih ini. Harusnya bagus. Untuk inko ini. Seperti itu. Untuk divergent belum begitu kelihatan ya. Walaupun RSI mengarahnya ke atas nih. Kalau kita lihat semua. RSI mengarah ke atas. Tapi ini cenderung ke bawah. Walaupun tidak begitu besar slope-nya. Seperti itu. Yang pasti. Saya lihat. Di area sini. Sampai 4760 lah. Ini resiko sangat kecil. Kalau beli. Hirum disini. 4900 sampai 4760. Itu. Bisa cicil-cicil disitulah. Untuk Hirum. Seperti itu. Next. Kita masuk ke teens. Yang hari ini juga kayaknya rebound. Dia sekarang udah ada di 1600. Setelah kemain konsolidasi ya. Dan kemain pun juga. Tapi. Kalau misalkan kita lihat hari ini. Breakoutnya tidak terlalu besar ya. Volumenya ya. Seperti itu. Tapi lumayan oke sih. Ini harusnya. Karena dia bisa di atas 1600. Dan sekarang supportnya teens. Sudah bukan 1500 lagi. Ini kan area demand kan di warna pink ini ya. Kotak warna pink ini. Disini dia konsol. Terus kemain waktu turun disini dia juga konsol. Terus. Ya itu. Antara support 1500 sama resisten 1600. Waktu di dalam sini. Analisa saya. Kemain saya bilang gini. Kalau dia breakout 1500 wajib exit. Kalau dia breakout 1600 boleh entry. Kalau menurut saya seperti itu. Dan. Ya akhirnya dia berhasil breakout 1600. Artinya. Kalau menurut saya ini ada harapan ya. Walaupun volumenya tidak terlalu besar. Jadi takutnya PHP. Cuman kalau menurut saya ini resiko udah kecil. Kalau teman-teman takut turun lagi. Bisa nyicil dua kali beli. 1600 beli 50%. Nanti kalau 1500 beli 50% lagi. Kalau misalkan nggak ke 1500 belinya dimana? Belinya disini nih. 1755 ini. Sekitar 1775 ini bisa beli disitu lagi. Tuh. Atau mungkin dia nanti kesini rebound. Terus bikin cup handle. Bisa beli di bottom handle-nya. Seperti itu. Nanti kita lihat aja. Bisa Fibonacci 0,5 atau 0,382. Dari resistennya. Yang pasti sekarang resiko juga kecil ini. Di area 1600 sampai 1500. Untuk bayinya teens. Seperti itu. Itu untuk triometal. Kita masuk ke Astra dulu. Yang masih cakep ya hari ini ya. Ini kalau menurut saya masih bagus banget sih Astra ini. Kalau misalkan teman-teman tahu juga. Astra ini kan. Dia mulai masuk ke dunia digital ya. Itu. Dia kemarin. Kalau nggak salah. Division itu kan kecil banget. Yang tahun ini. Itu karena dia baru nyuntik. Halodok sama satunya itu Sayurbok. Itu menarik banget sih. Kalau teman-teman tahu. Astra ini punya. 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 Unit bisnis banyak sekali ya. Dan sekarang dia. Sepertinya baru mengincar dunia digital. Dengan investasi. Dia pun juga punya investasi di Gojek. Kalau misalkan Gojek nanti IPO. Terus harganya. To the moon. Tahu sendiri kan. Nanti asetnya Astra bakalan gimana. Uang investasinya Astra itu bakalan jadi gimana. Seperti itu. Yang pasti saya melihat. Looknya bagus banget. Ini kalau menurut saya Astra. Setelah kemarin dia divergent besar ya. RSI ke atas. Tapi harga turun. Itulah yang namanya untuk melihat. Kalau berani beli di bottom. Itu harus pakai divergent. Soalnya. Divergent sama area demand. Itu baru beli di bottom. Seperti itu. Wah kayaknya video agak lama. Nggak apa-apa lah ya. Itu. Cuman kalau saya melihat ya. Ini skenario comeback-nya Astra. Ini analisa saya. Nggak tahu juga terseri atau enggak. Soalnya kalau misalkan dilihat hari ini pun juga candle-nya udah kurang bagus. Kalau menurut saya dia bakalan bikin yang namanya inverted head and shoulder. Dengan neckline di sekitar 5.800. Nih. 5.800 saya garisin ya. Agak banyak juga ya garisnya. Saya hapus dulu aja deh. Nah. Biar nggak kotor. Nih 5.800 ya. Sebelumnya kan dia kan head and shoulder juga di 5.800. Shoulder kiri. Ini headnya. Ini shoulder kanan. Habis itu dia jebol. Terus udah turun sampai sini. Dan sekarang dia kalau menurut saya baru membuat yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri. Ini headnya. Nanti calon shoulder kanan. Kalau menurut saya kayak gitu. Karena mungkin ya dia nggak langsung breakout. Dilihat mulai melemah juga ini. Kenaikannya candle-nya semakin jelek. Volume-nya semakin kecil ya. Seperti itu. Kalau saya melihatnya kayak gitu. Yang artinya apa? Kalau teman-teman pengen masuk ke Astra. Base buy-nya ada di 5.400. Area kalau 5.400 terlalu pelit lah kalau menurut saya. 5.500 kalau menurut saya itu. Tuh. 5.500 ya. Jadi mungkin nanti skenario-nya dia bakalan gini. Sebentar. Ini 5.800. Nah. Dia bakalan naik ke sana. Habis itu kena resisten. Terus retrace dulu dengan volume kecil ke 5.500. Habis itu ke sini breakout. Yang artinya apa? Kalau teman-teman mau entry. Menurut saya base buy-nya di 5.500. Seperti itu. Kalau misalkan besok dia langsung udah turun dulu. Mungkin bisa cup handle-nya di sini. Ini kan dia di resisten juga nih. 5.650 nih. Kelihatan ada shadow-shadow ini ya. Ini ada cup. Ini calon handle. Bisa juga. Kalau misalkan cup handle. Kita bisa beli di sini. Kalau misalkan besok retrace ya dia ya. Kan dengan asumsi hike-nya hari ini. Kita bisa beli di area 5.425. Sampai 5.350. Itu kalau dia bikin cup and handle. Tuh. Tapi kalau misalkan dia bikinnya inverted head and shoulder. Kita bisa beli di area 5.500. Harusnya cakep banget nanti. Kalau 5.500. Kayaknya saya juga masuk. Udah ini dah. Astra ini. Kalau kejemput di 5.500 ya. Seperti itu. Jadi. Kalau misalkan teman-teman mau masuk dari sekarang. Silahkan juga. Itu untuk menghindari kalau dia nggak retrace ya. Karena bisa juga analisa saya salah. Ternyata dia langsung break out gitu. Break out. Retest di sini. Terus naik. Bisa juga. Tapi kalau saya melihatnya. Dia bakal bikin inverted head and shoulder. Nih. Shoulder kiri. Ini shoulder ke tengah. Ini headnya. Nah. Sama ini calon shoulder kanan yang belum terbentuk. Jadi dia bakal ke 5.800. Nah. Kalau teman-teman punya barang. Dan teman-teman trading. Maksudnya bukan untuk jangka panjang ya. Saran saya ketika di 5.800. Take profit dulu. Take profit dulu. Nanti ketika dia turun. Baru beli lagi. Tapi kalau misalkan dia di 5.800. Udah taking profit. Ternyata dia break out. Nah. Belinya kapan? Waktu dia retest. Break out. Retest 5.800. Tinggal buy back lagi aja. Nggak usah takut ketinggalan. Seperti itu. Tuh. Itu skemanya untuk Astra. Yang pasti ini masih menarik sekali kok menurut saya. Untuk Astra ini. Dan kalau misalkan dia bisa sampai breakout 5.800 ya. Menurut saya target jauh. Harusnya. Nih. Minimal-minimal dia ke hike-nya dulu. 7.000 ini. 6.925. Tuh. Dengan catatan bisa breakout ya. Seperti itu. Next. Kita masuk ke. Apa ya. Mungkin ke losers aja ya. Jadi LPPF. Yang hari ini. Dia. ARB. Tuh. Karena memang udah kelihatan ya. Kalau menurut saya. LPPF itu mainnya memang gini. Kalau teman-teman perhatikan ya. Tuh. Jadi setiap dia naik. Selalu retrace ke 0.618. Misalkan disini ya. Kalau gak percaya kita buktikan. Nih. Swing kesini. Yang disini gak sampai 0.618 sih. Dari sini dulu dah. Ini swing yang ini. Dari sini sampai sini ya. Tuh. Dia sampai 0.618. Terus rebound. Ini ada swing. Saya tariknya dari sini sampai sini. Gak sampai 0.618. Cuma sampai 0.382 doang ya. Dia ya. Bottomingnya. Tuh. Terus retrace kan. Saya tarik swing yang ini. Dari sini sampai sini ya. Kembali ke 0.618 dulu. Aduh. Sorry ini baterai saya habis. Saya charge dulu. Oke. Ada candle besar. Lalu retrace ke 0.618 lagi. Yang ini gak sampai 0.618 sih. Oh. Ini nyampe juga ya. Dari low sini. Sampai high yang sini. Itu sampai 0.618 lagi. Ya itulah. Intinya saya memperhatikan LPPF ini. Sifatnya kayak gitu tuh. Jadi ketika dia ada candle besar. Kemakan candle merah. Sampai 0.618. Candle besar. Kemakan merah. Sampai 0.618. Candle besar. 0.618. Ini juga candle besar banget ini. Ini sampai 0.618 juga ini. Di sini nih. Kalau teman-teman gak percaya ya. Nih saya tarik dari low sini. Sampai high sini. Pas berhenti di 0.618. Tuh. Saya memperhatikannya kayak gitu untuk LPPF itu. Dan kalau misalkan kita mau mengukur. Untuk swing terakhir ini. Kalau sifatnya dia masih sama ya. Harusnya base by besok ada di 1.750 sampai 1.720. Karena itu 0.618. Terlepas dari semua news fundamental yang ada ya. Menurut saya kalau teman-teman mau trading. Base entry-nya LPPF. Kalau masih pengen masuk. Itu di sekitar 1.750 sampai 1.720. Kalau mau average down juga silahkan. Cuman yang kita lihat. Dia udah breakout 0.5 ya ini. Di 1.860 itu. Jadi ya itulah. Support terdekatnya di 1.170 sampai 1.720. Mungkin spare-nya bisa dilebarin ya. 1.750 sampai 1.680. Itu kalau nawar pelit. Tapi kalau kita mau nawar mahal. Bisa jadi 1.780. Kenapa? Karena ini kan high-nya 1.780 ya. Artinya resistance target itu 1.780. Dan berarti support-nya sekarang ada di 1.780 sampai 1.720. Seperti itu. Mungkin di area sini cuman shadow-shadow doang nanti. Atau bahkan bisa sampai ke bawah lagi. Gak tahu juga. Yang pasti besok ARB. Itu cuman sampai sini. Kalau gak salah. Cuman sampai 1.700. Nih ya. Hari ini 1.830. ARB 7%. Nah. 0.686. Di 1.705. Jadi bottoming-nya besok cuman sampai 1.705. Dan menurut saya itu sudah best buy kok. Teman-teman pengen masuk lagi ke LPPF atau mau average down. Itu kalau berdasarkan analisa saya. Hari ini pun yang keluar pada retail-retail juga kok. Bandarnya kayaknya ngocok dulu biar retailnya pada keluar ya. Dibikin mabuk di dalam. Biar gak tahan. Nanti kalau udah keluar. Baru diangkat lagi. Terus juga. Ini juga calon-calon golden cross. LPPF ini. MA 50-nya memotong MA 200 ya. Cakep banget ini. Aduh ini kok. Gak keluar. Kenapa ini? Nah. Ini ya. Yang keluar ada CC, MG, PD. Tuh. Itulah. If you know what I mean. Kalau mau saya best buy-nya di area tadi. Untuk LPPF. Berdasarkan sifatnya ya. Seperti itu. Next. Kita ke Java mungkin. Yang hari ini koreksi cukup dalam. Ini yang saya maksud dengan baris divergent ya. Volumenya lumayan. Tapi gak di atas rata-rata. Seperti itu. Kemaren ada yang tanya lah. Pokoknya sama saya. Mau masuk ke Java gitu. Kalau menurut saya sih. Tunggu dulu koreksinya. Kenapa? Karena dia sudah terjadi divergent nih. RSI-nya turun. Tapi. Harganya naik. Nah itu kan regular beris divergent ya. Dan itu biasanya momentum. Yang artinya trend itu sudah semakin melemah. Kalau baru uptrend. Ya berarti siap-siap koreksi. Kayak gitu. Dan. Menurut saya best buy-nya untuk Java ini. Ada di sekitar 2000. Itu support psikologis ya. 2000-1950. Itu best buy-nya untuk Java. Kalau temen-temen pengen masuk ya. Itu nanti bakalan oke. Nanti tinggal kita lihat aja. Untuk RSI-nya yang ini. Apakah dia. Bikin hidden bullish divergent. Atau enggak. Kalau hidden bullish divergent. Ya berarti nanti trend bakalan berlanjut. Seperti itu. Tapi kayaknya udah hidden juga sih ini. Soalnya harga udah naik. Tapi RSI-nya sudah cenderung turun. Ini ya. Sudah turun. Seperti itu. Kayaknya masih continuation. Apalagi ini juga. Bulannya katalis retail sama ayam-ayaman ya. Sama poultry. Bulan mau lebaran ini. Masih cakep lah. Best entry-nya area itu tadi. 1950-2000. Tentu Java. Untuk target ya mungkin buat swing aja. Koreksinya dia juga volume-nya enggak gede-gede kok. Seperti target kesini dulu lah. 2230. Kalau breakout lanjut aja. Ikutin disetir kemana itu. Next kita mungkin ke gainers-nya ya. Gainers kita bahas dengan wajar ya. Tadi udah. Empat metal yang jadi gainers juga. Aduh 50 menit nih. Kayaknya agak lama enggak apa-apa lah ya. Tinggal disesuaikan aja teman-teman. Saya bikin timestampnya. Kita bahas konstruksi yang hari ini udah mantul semua. Kita mulai dari WSKT. Nih ya. Ini WSKT. Hari ini mantul dengan volume paling besar dibandingkan yang lain. Setelah kemarin dia bikin divergent juga ya. Harga turun. Tapi RSI naik. Alhasil trend melemah. Down trend ini. Dan yang terjadi. Dia bottoming pada tanggal 13 April. Dan setelah itu tidak membuat low baru. Artinya arahnya sudah ke atas. Ini. Tuh. Cuman sekarang dia kepentok di resisten. Resisten cukup kuat. Karena ini adalah area demand kalau menurut saya ya. Harga ini ber... Kalau disini. Yang garis hijau ini. Ini namanya support. Karena dia mantul dari sini. Cuman kalau disini. Warna pink ini namanya area demand. Karena dia konsolidasi disini. Tuh. Kelihatan kok area demand sama support itu bedanya apa. Dan biasanya agak berat untuk nge-break ini. Mungkin ya. Mungkin WSKT ini bisa bikin yang namanya cup and handle. Jadi ini udah jadi cup ya. Tinggal handle doang. Tuh. Artinya kalau misalkan dia mau bikin handle. Bakalan ada retrace. Dan retrace-nya mungkin ke area... Ini. 382 sampai 0,5. Kalau 0,5 di 10,35. Kalau 382 di 10,60. Seperti itu. Dengan catatan kalau bikin cup and handle. Mungkin 10,60 lah. Itu. Biar nawarnya gak kebangketen ya. Di 10,60 itu area Fibonacci 0,382 itu. Mungkin dia kalau bikin cup and handle. Handle-nya ada di situ. Cuman tidak menutup kemungkinan juga. Dia langsung break out. Bisa juga ya. Dia break out sampai sini. Baru bikin handle-nya. Bisa juga. Seperti itu. Cuman kalau misalkan dia gagal break out. Menurut saya retrace-nya bakalan ke sana. Bikin sebuah handle. Dan balik arah ke atas. Kenapa seperti itu? Karena dia udah. Tekanan jualnya sudah semakin meredah. Setelah dijualin jauh banget ya. Tuh. Itu menurut saya. Kalau teman-teman pada nyangkut. Pengen average down. Sebenarnya. Kemarin-kemarin average down-nya. Di area 1000 itu bagus. 1000 sampai 1100. Dan sekarang dia udah sampai. 1115. Kalau mau average down. Sebenarnya bagusnya di area. 10,75 sampai 10,60 itu tadi. Pokoknya nunggu handle-nya. Kalau dia bikin handle. Tapi kalau dia langsung break out. Bisa average down di area pink ini. Area 1130 sampai 1200. Dengan catatan kalau udah break out ya. Seperti itu. Bukan sekarang. Kalau dia udah break out. Baru average down di situ. Kalau nggak dia bikin kapan handle. Itu skenario yang untuk WSKT. Arahnya harusnya setidaknya ada bantulan sih. Ini resanya juga udah mengarah ke atas. Setelah ke main diversion. Harusnya cakep ini. Bisa comeback. Sahab-sahab konstruksi ini. Karena dia juga sudah tidak membuat low baru ya. Terakhir low-nya di sini. Untuk WSKT. Lalu kita WIKA. WIKA juga hari ini rebound. 1%. Dengan volume yang cukup. Walaupun tidak terlalu besar. RSI juga udah mengarah ke atas. Setelah ke main diversion juga. Harga turun. Tapi RSI ke atas. Seperti itu. Dan dia kepentok resisten. Ini. Nah ini mungkin skenario buruk ya. Skenario buruknya apa? Dia baru pullback. Setelah dia jebol. Pullback untuk turun lebih dalam. Itu bisa terjadi juga di WSKT. Jadi bukan untuk comeback ke atas. Tapi untuk pullback. Sebelum jebol lebih dalam. Itu bisa. Tapi harapannya. Dia bakal rebound ke atas lah ya. Biar nggak turun ke bawah. Seperti itu. Jadi. Disesuaikan aja. Stop loss tetap perlu. Kalau misalkan nanti dia. Itu ternyata pullback. Terus turun lebih dalam. Yaudah. Wajib cut loss. Tapi kalau misalkan dia. Ini rebound. Ya hold aja. Perjalanan masih panjang. Seperti itu. Resisten WIKA ada di 1500. Ini sekarang masih lumayan oke. Kalau masuk sampai 1500. Tapi kalau dia sampai jebel. 1340. Mendingan keluar aja. Karena takutnya itu pullback. Untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Untuk WIKA. Next kita ke PTPP. Untuk yang anak-anaknya nggak saya bahas ya. Kayak. Weton. WSBP. Itu nggak saya bahas. Saya bahas bapak-bapak aja nih. PTPP juga. Candle-nya cukup solid. 4%. Volumenya lumayan besar. Di atas rata-rata ya. Seperti itu. Dia juga sudah tidak membuat low baru. Terakhir low-nya disini. 1175. Dan dia udah ada pantulan. Karahnya udah ke samping nih. Tuh. Kalau misalkan dia bisa breakout garis hijau ini. Yang mana itu. Down trend channel-nya ya. Dari tahun. 2018. Itu harusnya bisa menarik sih. Untuk WSKT ini. Tuh. Target breakout disini dah. Di 1.320. 1.325. Kalau misalkan dia bisa breakout 1.320. Menurut saya arahnya bakalan ke 1.500. Untuk PTPP ini. Support terdekat ada di 1.200. Kalau jebol 1.200. Apalagi jebol 1.175. Lebih baik exit. Jadi stop loss jangan lupa. Terakhir kita ke adikarya. Yang ribbon juga. Kalau ribbon-nya di karya ini. Ribbon-nya dari area. Sebenarnya disini area demand ini. Kelihatan banget ya. Disini dia konsol. Disini sebelum breakout pun dia konsol juga. Nah kira-kira seperti inilah. Area demand-nya di karya ini. Tuh. Dan dia masuk di area demand lagi. Support psikologis juga. Area seribu. Dan mulai sudah mantul. Hari ini volume-nya pun lumayan besar. Naik 3.62% ya. Dan kalau buy chart. Sebenarnya ya. Yang paling oke sih si adikarya ini. Dibandingkan adikarya sama PTPP lah. Karena kalau si Wiga sama WSKT. Tadi udah. Udah kepentok sama resisten ya. Kalau si adikarya sama PTPP masih lumayan. Tuh. Untuk adikarya target sama kesini. 1.215 ini. Kalau dia masuk kesini ya. Ada arah-arah ke atas lah harusnya. Kalau nggak dia bisa bikin cup and handle. Tuh. Tinggal dipantau aja. Cuma kalau menurut saya ini sudah mulai rebound. Saham-saham. Apa. Konstruksi ini. Karena mungkin udah sampai 0,618 ya. Nah kan. Pas dia sampai di 0,618. Dan mulai konsol kemarin disitu. Itulah. Kenapa 0,618 itu. Itu penting sekali tuh. Kalau buat retrace-an ya. Yang sehat. Yang bagus. Mau spek buy itu di 0,618 tuh. Resiko kecil. Kalau misalkan saya cek yang lain. WSKT. Wika. PTPP. Mungkin sama juga di 0,618. Cuma tadi saya lupa ngecek ya. Yang pasti itulah. Saya melihat ada arah potensi ke atas. Seperti itu. Udah mulai rebound harusnya ini. Konstruksi ini. Tinggal kita lihat aja. Cuman ya kalau misalkan false. False rebound juga hati-hati aja. Yang pasti trading plan. Itu harus tetap ada. Seperti itu. Jangan meremehkan. Wah ini kata mas CCS. Udah rebound. Udah rebound. HK full margin. HK full margin. Ternyata false. Apa? Pull back ya. Bukan rebound. Ya wassalam. Kalau nggak pasang stop loss. Yang pasti stop loss. Jangan lupa. Itu aja. Oke. Mungkin itu untuk konten hari Senin ini. Agak panjang ya. Nggak apa-apalah. Saya kemarin Sabtu. Nggak bikin konten. Minggu doang. Yang netizen tanya jawab itu. Harapannya konten ini bermanfaat. Terus buat teman-teman. Teman-teman yang ada pertanyaan. Ketik saran. Bisa sampaikan aja. Di komen YouTube. Atau DM Instagram. Insya Allah pasti selalu saya balas. Ketika saya sudah ada waktu ya. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Sam. Dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Dan itu sangat berarti buat konten creator seperti saya ini. Jangan lupa juga tadi follow JuBudget-nya. Jual beli gadget. Terus juga kalau teman-teman mau titip jual. Silahkan. Biaya cuma dari 10.000 rupiah aja. Oke. Mungkin itu untuk konten hari ini. Sekian dari Cuan-Cuan Saham. Dan salam Cuan.